29 Juni 2019, demikian berbicara Baik, Arya, astagfirullahaladzim, terima kasih Sementara itu, Pak Mitra, Mahkamah Konstitusi menerima 339 permohonan PKS perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU, pemian legislatif 2019 Mahkamah Konstitusi tengah mempersiapkan menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Kilek 2019 Sebanyak 339 permohonan terkait PHPU Pilek 2019 setelah dikerima Paniterat MK Kepala Bagian Humas dan Kerjasama dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan Pihaknya akan terlebih dahulu menelak akumat dari permohonan yang diajukan pemohon Hal ini dikarenakan jumlah permohonan tersebut belum tentu sama dengan jumlah perkara Nantinya, setelah permohonan ditelak, tahap selanjutnya yang dipencatakan permohonan pemohon Dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi atau BRPK Registrasi permohonan dimulai pada 1 Juli Selanjutnya, sidang proses persidangan PHPU Kilek 2019 Dijadwalkan dimulai pada 9 hingga 30 Juli 2019 Sedangkan, sidang pembacaan putusan PHPU Kilek 2019 Selamat-lamatnya digelar pada 6 hingga 9 Agustus 2019 Beralih ke topik lain, Menteri Agama Luqman Hakim Saekuddin membantang Bantang mengintervensi pemilihan Kepala Kantor Wilayah Jawa Timur, Haris Hasanuddin Luqman mengaku, Haris Hasanuddin direkomendasikan setelah Romy berinteraksi dengan Klopipa dan Kiai di Jawa Timur Menteri Agama Luqman Hakim dalam keterangannya di pengadilan tipikal mengatakan Menurut aturan, selaku pejabat pembina kepegawaian Menteri Agama Hanya berwenang memilihkan Wil ketika Panso telah menyedotkan tiga nama teratas Luqman mengaku dirinya pernah ditemui oleh sejumlah anggota Panso Untuk menanyakan penilaiannya terhadap empat nama calon Dirinya mengaku cocok dengan Haris karena dari keempat calon hanya Haris yang dikenal Namun Luqman menegaskan hal tersebut tidak pada tempatnya kalau dianggap sebagai intervensi Selain itu, Luqman menyebut Gubernur Jawa Timur Hopifah Indar Balansa merekomendasikan hati Selamat menikmati 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 Selamat menikmati